Nah itu yakiniku tuh guys, wuhh Wuhh Wuhh, tempurannya Langsung aja nih guys, kita cobain nih Ini chicken katsu Kita datang buat kalian Mantap, cobain dulu guys yang planet 9 Guys, di video kali ini gue pengen banget makan makanan Jepang Tapi kayaknya kalo di mall-mall besar itu kayaknya udah Biasa banget ya Nah gue menemukan nih guys, Japanese food Pinggir jalan yang sudah beroperasi kurang lebih sekitar 10 tahun Dan katanya tuh enak banget dengan porsi yang besar guys Penasaran kan? Jadi langsung aja kita pesan Pak, mau pesan pak? Langsung di sini Saya pesan ini deh Yakiniku satu Tempura Eh satu deh, satu juga tempurannya Beef teriyaki satu Chicken katsu satu deh Ini yakiniku itu beef ya? Ya, beef Oke guys, kita tunggu pesanannya Oke guys, kita tunggu pesanannya Nah itu yakiniku tuh guys Wuh Wuh Wuh, tempurannya Tuh, tempurannya pakai udang asli ya Iya lah, asli yang pakai tempura Cuman di sini mic-nya pakenya bombay Oh, oke Nomor satu Sama kencang satu Ah, asli Tapi banyak sih yang bada Budangnya banyak lah Ini banyak nih, kelihatannya banyak banget nih udangnya Ini buat satu porsi mas? Iya, satu porsi Tiga lima Tiga lima Tiga lima Dari sepuluh tahun yang lalu belum naik Dari sepuluh tahun lalu belum naik sama sekali guys Tetap harganya 35 ribu Ya, ini enak nih Buat cemil-cemilan sebagai lauk juga pas Mas Mayangnya saya bikin sendiri mas? Bikin sendiri Wih Gukil loh Oke Siap Bisa aja kok? Boleh nambah mas Apanya, salah saya boleh nambah? Iya Boleh nambah, ngambil sendiri lagi mas Daging boleh nambah juga? Hehehe Ngelunjak, ngelunjak Enggak, boleh nambah tapi bayar lagi gitu Gak boleh Pakai nasi putih gak ini? Pakai ibu, satu dulu Satu dulu deh Ini dari tahun berapa pak? Baru 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 berapa puluh tahun? Waduh 1994 Berarti udah Berarti itu 28 tahun ya? 28 kurang lebih guys Gokil Dan harganya masih murah loh Kalian bisa lihat sendiri Ntar porsinya Ini buat Apa ya Japanese food Di pinggir jalan Ini udah termasuk murah Dengan porsi yang banyak loh Oke guys, ini dia pesanan gua Nah ini tuh menu dari Jojo Japanese food Ini ada Chicken Karage Ada Beef Teriyaki Ada Beef Yakiniku Dan ada Tempura 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 guys Oke, biar lama-lama langsungnya kita mulai makan sebelum makanan kita baca Aduh baca dua, dimulai Hmm Ini orang Jepang menangis nih guys Kalau gua nusuk begini nih guys Tapi Ini kan bukan di Jepang Di Indonesia Walaupun makan makanan Jepang Yuk langsung aja kita cobain nih guys Ini gua tempting banget nih Sama tempuranya, porsinya gede banget Masukannya nih guys Kita cobain nih Ini Chicken Katsu Dari tangan buat kalian Mantap Cobain dulu guys Yang pelan abis Wah rasanya itu lama guys Wah dagingnya itu Ini ya kayak juicy gitu loh Terus si tepung ini juga ada flavornya Flavornya itu ada manis Tapi garing banget Lihat Bismillah Wah Dan ini mayonya juga bikin sendiri ya guys Nah ini mayonya itu spesial nih Ini bukan cuma creamy dari si telur dan minyaknya Tapi ini rasa bawang putihnya juga kuat Ini pertama kali gua makan mayo yang sebawang putih ini sih Biasanya kan supaya si mayo tuh Ini bawang putih guys Kita pakai daging bagian paha Itu kelihatan Sangat kenyal dan juicy sekali ya Gak kering Dan dia udah dapet saladnya juga ya Salad juga lumayan banyak Ini sih bisa bersaing nih guys Sama hog band Nah ini beef teriyaki nya Dagingnya itu pipih ya Tapi Ini loh apa Berbumbu banget Tapi gak terlalu empuk banget Tapi gak terlalu keras juga Masih aman lah Kalau teriyaki itu identik dengan jahe guys Jahe dan buang putih ini Jahe nya juga berasa Ini tadi akhirnya juga Saosnya tepas Ini kalau misalkan empuk sedikit lagi Ini pasti lebih perfect nih Oke gue setasnya pikir Tadi mas itu Oh, tetap masuk. Masuk lagi tuh, Bang, tuh. Nah, lihat. Pasti menengok nggak nyala. Lu buangin gue lu, ya? Nggak, itu nyala lagi tuh, Bang. Tuh. Ingat ya, ini kameramen Esa itu tandain dia. Dia suka ngerjain gue. Pasti, pastinya itu nggak ada api. Cuma dia bilang, Bang, itu api, Bang. Nggak ada, kok kakak ngomong. Gue nggak ngomong. Dan ini dia pakai bagian khas, ya. Sepertinya, ya. Hmm. Sos teriyaki-nya, sih. Abis. Abis. Ini sih, guys. Ini sasad untuk the best. Nah, sekarang kita coba nih, guys. Beef yakin ikunya. Ini dari look-nya, sih. Ada bawang bombay. Ya, bawang bombay doang, sih. Sama ada salatnya juga. Kita cobain dulu, ya. Apakah dagingnya empuk? Bismillah. Ini gue yakin, dia pakai daging bagian tenderloin, guys. Soalnya kan tenderloin lokal juga banyak, ya. Dan daging itu juga empuk. Nggak kalah sama steak pada umumnya. Soalnya tadi gue lihat, emang bikin ini tuh, daging itu langsung dipotong, guys. Saat kita meser, langsung dipotong. Baru dipotong, gitu. Jadi bukan daging yang udah jadi, yang udah dimarinasi, bukan. Jadi kalau daging dengan harga segini, dengan empuk segini, menurut gue sih worth it, sih. Harga Rp30.000, daging lumayan banyak, loh. Ini tuh lebih empuk dari chicken teriyaki-nya. Ini kalau ada sambal bawang nih, Be. Ini kayak next time bisa kali ya. Jika ada sambal bawang, pasti lebih mantep nih. Terima kasih. Biasanya Daging dikwitu pake daging sorplet Disini dia pake daging Bukan yang sorplet Jadi dia itu minim lemak tapi empuk Jadi cocok nih buat kalian yang gak terus suka lemak Ini guys ada saus nih Nah ini nih Lu kurang Indonesia kalau Makan goreng-goreng itu gak ada saus guys Tapi entah kenapa menurut gue Lebih cocok dengan mayonaise dia sih Habis guys Nah sekarang kita coba nih guys Tempuranya atau abifurai ya Coba dulu nih tanpa cocolan Saya lihat sendiri udang ya Dan ini ada kentang juga Ini kentang ya Ini kentang deh Onion apa yon Lo dapet onion Nah ini onionnya nih Ada kentangnya juga Nah ini baru onion nih guys Ini Esa emang para buat Terima kasih Faham hmmm lanjut guys gue mau mesenin buat tim gue nih jadi abis ini kita bungkus bawa pulang lanjut makan gue makan bunya mereka saya bisa dengar disini suara garingnya parah ya liat nih guys tuh udangnya keliatan loh guys sepertinya nasinya kurang gue pengen nambah satu mangkok lagi sama nasi lagi guys ini ya guys ya sebenernya suara kriuk itu berasa banget pasti kalian denger cuman karena lalu lintas di daerah sini itu emang lagi crowded banget guys soalnya jam pulang kerja kan Cirenda Hilir ini itu kan lagi jam pulang kerja nah ini ke arah ya Tangerang ke arah Ciputan nah arah sana itu jam crowded itu orang pulang kan jadi bener-bener rame banget habis kan guys ini yakin ikunya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati akhirnya gue bisa makan masakan Jepang porsi banyak harga murah cuma disini nih guys di Jojo Japanese Food oke gue orang lainnya sama video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe see you next video guys bye salam Buat bakor.